Pitasari MPD Sekretaris, Ibu Suci Wulanpawestri MSI Pembahas Utama, Ibu Dwi Jowati Asisa Putri MSI Pembahas Pendamping 1, dan Ibu Ovi Prasetya Winandari MSI Pembahas Pendamping 2. Seminar akan berlangsung selama 2x40 menit, dan untuk mengawali acara ini, marilah bersama kita mengapas basmalah. Afi dan Fitri nanti masing-masing dipersilakan menyampaikan pokok-pokok permasalahannya tentang proposal selama kurang lebih masing-masing 7 menit. Mulai dari Afi. Baiklah. Terima kasih kepada Bapak Dr. Eklokus Warto MSI, selaku Ketua Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan proposal penelitian saya, dan juga terima kasih kepada pedugas seminar proposal Bapak Ibu dosen yang telah berkenan hadir dalam seminar proposal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Eklokus Warto MSI, selaku Ketua Seminar. Yang saya hormati kepada Ibu Aulia Novitasari MPD, selaku Sekretaris. Yang saya hormati kepada Ibu Suci Wulan Pauhestri MSI, selaku Pembahas Utama. Yang saya hormati kepada Ibu Dwi Jawati Asisa Putri MSI, selaku Pembimbing 1. Dan yang saya hormati kepada Ibu Ovi Prasetya Wina dari MSI, selaku Pembimbing 2. Perkenalkan, saya Alvi Dwi Ayunda, NPM 1711060273, akan mempresentasikan proposal sekses saya yang berjudul Pemanfaatan Ketumbuhan untuk beberapa upacara adat, yaitu kehamilan, kelahiran, pernikahan, dan kematian oleh Masyarakat Suku Banten, Desawana, Kecamatan Linting, Kabupaten Lampung Timur. Bapak 1, pendahuluan A, penegasan judul. Yang pertama adalah pemanfaatan, kemudian ada tumbuhan, ada upacara adat, dan Suku Banten. B, alasan memilih judul yang pertama adalah alasan objektif. Suku Banten yang merupakan suku tertua di Desawana masih melakukan upacara ritual adat dan memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar. Namun, kurangnya pengetahuan masyarakat amanfaatan tumbuhan yang biasa digunakan untuk upacara ritual adat menyebabkan terdegradasinya ritual adat Suku Banten yang ada di Desawana dengan Suku Banten yang berada di daerah aslinya. Untuk alasan subjektif yang pertama, untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusun skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana di bidang pendidikan biologi Fakultas Terbiah dan Keguruan. Dan yang kedua, dari alasan yang penulis bahas bahwa penelitian ini ada relevansinya dengan ilmu yang penulis pelajari dari pendidikan biologi. C, latar belakang keanekaragaman Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan memiliki ciri budaya masyarakat yang masih dominan dengan unsur tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan ini didukung oleh keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar. Keragaman suku dan budaya di Indonesia akan melahirkan perbedaan corak kebudayaan. Budaya adalah hal-hal yang berkaitan dengan budi berupa cipta karsa dan rupa serta diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal manusia. Di mana hubungan antara manusia dengan tumbuhan dalam hal pemanfaatan dan pengelolaannya terutama pada masyarakat tradisional disebut dengan etnobotani. Etnobotani adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan tumbuhan. Di mana dalam ilmu biologi tumbuhan termasuk ke dalam kerajaan perlantai dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai sumber sandang pangan papan dan sebagai media ritual bagi masyarakat tradisional yaitu dimanfaatkan untuk kepentingan upacara adat. Upacara adat adalah salah satu bentuk realisasi kebudayaan berupa aktivitas dari manusia dalam masyarakat atau sering disebut dengan sistem sosialisasi. Upacara adat merupakan salah satu cara untuk menelusuri jejak sejarah masyarakat Indonesia. Upacara adat yang dilakukan umumnya memiliki nilai sakral oleh masyarakat pendukung kebudayaan misalnya yaitu pada suku Banten. Suku Banten merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia. Suku Banten merupakan salah satu suku kedalaman yang menetap di wilayah Banten dan suku Banten diketahui masih kental dengan upacara ritualnya. D. Identifikasi masalah yang pertama kurangnya pengetahuan masyarakat akan tradisi upacara suku. Yang kedua kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat dari tumbuhan yang digunakan dalam proses ritual adat kehamilan, kelahiran, pernikahan, dan kematian suku Banten yang ada di desa wana kecamatan melinting ke Kabupaten Lapung Timur. Yang ketiga terjadi degradasi budaya pada suku Banten karena beberapa faktor. Dan yang keempat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya degradasi pada suku Banten yang berada di daerah asal. E. Batasan masalah yang pertama adalah tumbuhan yang digunakan dalam proses upacara ritual adat suku Banten desa wana kecamatan melinting Kabupaten Lampung Timur. Yang kedua faktor yang menyebabkan terjadinya degradasi upacara ritual di desa wana kecamatan melinting Kabupaten Lampung Timur. F. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses upacara ritual yang dilakukan oleh masyarakat suku Banten yang berada di desa wana kecamatan melinting Kabupaten Lampung Timur. Yang kedua, apa saja manfaat dari tumbuhan yang digunakan dalam upacara ritual adat suku Banten yang ada di desa wana kecamatan melinting Kabupaten Lampung Timur. Yang ketiga, apakah faktor-faktor yang menyebabkan terdegradasinya budaya suku Banten yang ada di desa wana kecamatan melinting Kabupaten Lampung Timur dengan suku Banten yang berada di daerah asal. G. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui upacara ritual dan prosesnya yang dilakukan oleh masyarakat suku Banten yang berada di desa wana kecamatan melinting Kabupaten Lampung Timur. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat tumbuhan yang digunakan dalam proses upacara ritual adat suku Banten yang ada di desa wana kecamatan melinting Kabupaten Lampung Timur. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terdegradasinya budaya suku Banten yang ada di desa wana dengan suku Banten yang berada di daerah asal. H. Manfaat penelitian. Yang pertama bagi peneliti yaitu sebagai ilmu tambahan dalam pengetahuan penggunaan tumbuhan serta manfaat tumbuhan dalam proses upacara ritual adat suku Banten. Bagi ilmu pengetahuan yaitu dapat digunakan untuk meneliti lain sebagai referensi dalam melakukan penelitian. Bagi mahasiswa yaitu sebagai bahan belajar dan mempelajari jenis-jenis tumbuhan yang dapat digunakan masyarakat dalam proses upacara ritual. Dan bagi masyarakat, yaitu sebagai sumber informasi secara ilmiah dalam melakukan proses upacara ritual adat. I. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di desa wana kecamatan melinting ke Bupaten Lampung Timur khususnya pada masyarakat suku Banten. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Januari 2021 sampai dengan selesai. Alat dan bahan. Yang pertama adalah alat tulis dan lembar kerja untuk mencatat hasil penelitian. Yang kedua adalah kamera handphone yang digunakan untuk mendokumentasikan objek dari penelitian dilakukan. Dan yang ketiga adalah daftar pertanyaan untuk narasumber terpilih. Penentuan sampel. Pada penelitian ini dalam menentukan sampel dengan menggunakan metode snowball sampling, yaitu dengan mendapatkan responden berdasarkan rekomendasi dari responden sebelumnya. untuk prosedur kerja yang pertama adalah observasi, kemudian wawancara, dan dokumentasi. Bab dua landasan teori yaitu mengkaji tentang pengertian etnobotani, kehamilan, dan desa wanak kecamatan melinting Kabupaten Lampung Timur. Bab tiga gambaran objek dan data penelitian untuk gambaran tumbuhan yang digunakan dari bunga mawar merah dan mawar putih, bunga melati, bunga kantil, bunga kenanga, bunga sedap malam, bunga kertas. Kemudian ada kelapa, bambu, padi. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang, Bapak Dr. Eko Kuswanto, MSI. Baik, terima kasih, Afi. Rasanya masih seru tadi melihat metode penelitian, tapi sudah selesai. Baik, nanti kita lanjutkan saat diskusi. Kepada Fitri Handayani selanjutnya, silakan untuk waktunya kurang lebih 7 menit. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Eko Kuswanto, MSI, selaku Ketua Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan proposal penelitian saya. Dan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang berkenan hadir dalam seminar proposal saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nama saya, Fitri Handayani. nomor MPF 1711-06-07. Mempresentasikan penelitian saya, Oleh Tepit, di Desa Bandar Sari, Kabupaten Mekanah. Untuk penelitian saya, yang pertama ada penelitian judul yang berisi tentang eti botani, tanam abad, pengobatan tradisional, dan kabib. Ada alasan memilih judul yang yaitu pada saat ini kurangnya tempat pengobatan tradisional karena dinilai kurang efektif dalam pengobatan. Disebabkan karena pengobatan tradisional, waktu cukup lama untuk mendapatkan hasilnya. dikumpulkan pengobatan sangatlah kecil dengan pengobatan seperti... Fitri keluar, ya? Ya, suaranya juga putus-putus. Fitri bareng Afi nggak? Satu ruangan ya, Afi, ya? Di kampus, Pak. Nggak, nggak di kampus, Pak. Di kosan namanya. Coba geser laptop Afi gantian untuk Fitri. Iya, Pak. Iya, Pak. Masih dipindahkan datanya, Pak. Nggak boleh sebenarnya di kampus, ya? Belum boleh, Bu. Sampai 12 Januari. Ini jurusan kosong? Iya, hanya ini aja petugas. Itu Afi satu ruangan, tapi tadi Afi lancar ya? Pas Fitri sinyalnya nggak stabil. Kan sinyal yang tadi kan berbeda dengan yang sekarang. Kan berubah-berubah. Sama nggak Afi tadi? Oh, tapi sama ini, ya, kan? Kan ada fluktuasi, tetep aja. Sebenarnya sama-sama pakai telkom selasih, Pak. Tapi kurang tahu tadi ini... Oh, beda gadget, ya? Beda gadget, ya? Beda, Pak. Beda, oke. Oh, banget. Terus kalau kita gadget, ya, wajah. Yang satu, kuatanya belum diisi, Bu. Ya, dipercepat, Fitri. Baik, baik. Menurut saya gini, Fitri ada siap belum? Meet-nya dibuka, Fitri. Oke, oke. Silahkan. Yang selanjutnya ada... ...mater belakang. Itu melimpannya karena... Mikrofonnya dinyalakan, Fitri. Meet-nya belum dihidupin. Suaranya dihidupin dulu. Mikrofon Afi di off, mikrofon Fitri di on. Iya, Pak. Saya merupakan... Halo, Fitri. Atau pinjem punya Afi dulu? Pakai jaringannya Afi, coba. Bu Suci, prefer untuk membahas satu-satu atau menunggu Fitri selesai, Bu? Gimana enaknya aja, Pak. Saya bahas satu-satu juga nggak apa-apa. Si Afi dulu nggak apa-apa. Sambil selesai Afi baru... Fitri mempersiapkan. Sekarang kita fokus ke Afi dulu, ya. Baik, Afi. Nah, ini Afi sedang... Oke, oke. Silahkan, silahkan. Fit, ayo Fit. Silahkan Fit. Slide show-nya diklik dong. Tombol slide show-nya. Oke. Silahkan. Tanaman obat memiliki ribuan jenis spesies dari total sekitar 40 ribu jenis tumbuhan obat yang telah dikenal di dunia. 30 ribu diantaranya berada di Indonesia. Jumlah tersebut mewakili 90% dari tanaman obat yang terdapat di wilayah Asia. Dari jumlah tersebut, 25% diantaranya atau sekitar 7.500 jenis sudah diketahui mengiliki manfaat verbal atau tanam obat. Namun, hanya 1.200 jenis tanaman yang sudah dimanfaatkan. Pengetahuan tentang pengolahan tumbuhan obat di masyarakat sangatlah minim, sehingga tumbuhan yang berpotensi sebagai obat yang ada di sekitar pekarangan jangan jarang dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga masyarakat memerlukan seseorang yang lebih mengetahui tentang cara pengolahan tumbuhan obat, yaitu dengan mendatangi seorang pagib atau dukun untuk meminta ramuan atau jamu untuk menyembuhkan penyakit yang jalaninya. Selain minimnya pengetahuan masyarakat dalam pengolahan tanaman obat, masyarakat juga sangat minim pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman obat yang dapat digunakan sebagai obat. Pada umumnya, masyarakat mengetahui tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat dari suku jenis dirase, yaitu seperti kunyit, kencur, jahe, dan temulawak. Kelebihan dari pengobatan tradisional yaitu kecilnya efek samping yang ditimbulkan dibandingkan dengan pengobatan cunyawi. Selain itu, tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional sangat mudah dijumpai di lingkungan sekitar. Sebab sebagian warga pasti ada yang menanam beberapa jenis tanaman obat yang dapat digunakan dalam pengobatan, seperti jahe, kunyit, kencur, dan lain sebagainya. Selain dimanfaatkan sebagai bahan, untuk obat tanaman tersebut dapat digunakan untuk bahan masakan. Dari uraya yang tersebut, maka peneluju melakukan penelitian tentang etnobotrani tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional oleh pagi, yang diajukan di desa Bandar Sari, agar memberikan pengetahuan kepada pembaca jenis-jenis tanaman yang bisa dijadikan sebagai obat. Bagian-bagian yang digunakan dari tanaman tersebut, dan bagaimana cara pengolahan pembuhan obat yang digunakan dalam pengobatan. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional oleh sabib di desa Bandar Sari. Yang kedua, ketidaktahuan bagian tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional di desa Bandar Sari. Kurangnya pengetahuan bagaimana cara pengolahan tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja tanaman yang dapat digunakan dalam pengobatan tradisional oleh sabib di desa Bandar Sari. Yang kedua, apa saja bagian tanaman yang dapat digunakan dalam pengobatan tradisional oleh sabib di desa Bandar Sari. Yang terakhir ada bagaimana cara pengolahan tanaman yang dijadikan dalam pengobatan tradisional oleh sabib di desa Bandar Sari. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional oleh sabib di desa Bandar Sari. Yang kedua, untuk mengaji bagaimana tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional oleh sabib di desa Bandar Sari. Yang terakhir, untuk mengetahui cara pengolahan tanaman yang digunakan yang dijadikan obat pengobatan tradisional oleh sabib di desa Bandar Sari. manfaat penelitian yang pertama bagi peneliti yaitu sebagai ilmu tambahan dalam pengetahuan tanaman obat yang digunakan dalam pengobatan tradisional oleh kardit yang kedua bagi ilmu pengetahuan dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai referensi dalam melakukan penelitian bagi mahasiswa sebagai bahan belajar dalam mempelajari jenis-jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai obat yang terakhir bagi masyarakat yaitu sebagai sumber informasi secara ilmiah dalam melakukan pengobatan tradisional yang selanjutnya ada metode penelitian yang pertama ada waktu dan tempat waktu dilakukan penelitiannya itu dilakukan pada bulan Januari 2021 sampai dengan selesai yang akan dilakukan di kampung Bandar Sari alat dan bahan yang akan digunakan yaitu berupa handphone yang digunakan untuk dokumentasi pada saat pada saat penelitian dan juga lembar kerja yang akan digunakan untuk mencatat hasil dari penelitian penentuan sampil sampel menggunakan metode noble sampling prosedur kerja yang pertama menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi analisis data analisis data disini peneliti menggunakan berbagai rumus untuk mengetahui data yang diperoleh yaitu menggunakan persen habitus tertentu dengan rumus sigma spesies habitus tertentu dibagi sigma seluruh jenis dikali 100% yang kedua persen bagian yang digunakan yaitu dengan rumus sigma bagian tertentu yang digunakan dibagi sigma seluruh bagian yang digunakan dikali 100% dan terakhir persen suku yang digunakan dengan rumus sigma jenis suku tertentu dibagi total jenis suku dikali 100% bab dua adalah landasan teori yang berisi tentang etnobotani tumbuhan obat pengobatan tradisional dan tabis gambaran umum objek dan data penelitian gambaran umum memuat tentang macam-macam tanaman obat seperti kunyit jahe pemulawak brosowali dan kencur data penelitian berupa lembar kerja yang akan mencatat hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian terima kasih baik terima kasih Fitri Handayani boleh ditutup screen ya PPT-nya pertanyaan pertama saya untuk Afi iya pak Afi bagaimana cara membedakan itu adat Banten atau adat Sunda saya ingin tahu untuk untuk membedakan untuk membedakan adat Banten dan Sunda untuk di Desa Wana itu bisa kita lihat dari ini pak dari tempat tinggalnya namun antara Sunda dan Banten ini tidak banyak perbedaan begitu pak iya karena memang awalnya dulu Jawa Barat itu luas lalu pemekaran jadi Banten Jawa Barat bagian Barat agak banyak irisan antara Banten dan Sunda maksud saya nanti Afi bisa tidak membuat penelitian ini benar-benar bahwa etnis Banten ya Banten walaupun orang di pasaran sering menyatakan akroninya suku misalnya Sunda jelas kalau Banten itu suku apa gitu kan umumnya gitu kan yang spesifik itu saya saya pikir masih agak ada irisan itu nanti tolong Afi bisa membedakan cukup jelas jangan nanti yang disebutkan ternyata itu sebenarnya memang secara umum etnis Sunda walaupun nanti mungkin juga banyak irisannya lalu untuk Fitri pertanyaan saya masih adakah Tabib di sana Banyak berapa orang kalau di desa bandar cuma ada berapa ada satu di desa itu hanya satu di desa ini akan berat juga dalam sampling maksud saya walaupun itu snowball misalnya karena hanya satu saja itu responden berarti respondennya hanya satu nanti ya Fit ya iya pak oke oke akan diperdalam oleh pembahas utama anda berdua yaitu ibu suci bulan pawestri MSI saya persilakan ibu suci untuk waktunya masing-masing dua kali 15 menit oke terima kasih banyak Pak Eklat kesempatannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam selamat ya Afi dan gara-gara pakai dua-duanya Afi jadi salah ya Afi dan Afi Afi dan Fitri selamat sudah sampai tahap seminar proposal mudah-mudahan lancar sampai dengan perlebihan dan tahap akhir nantinya pertama saya mau boleh ya di-share ke screen dulu Afi slide yang tadi mulai dari identifikasi ya bu ya minta tolong di-share ya Oke. Tadi ada diidentifikasi masalah AVI. Coba ke judul V, dikejudul sebentar. Oke. Pemanfaatan tumbuhan untuk beberapa upacara adat. Hamilan, kelahiran, pernikahan, dan kematian oleh masyarakat suku Banten di Desa Wana, Kecapatan Melini Kabupaten Lampung Timur. Jadi ada beberapa upacara adat nanti yang akan AVI ikuti ya? AVI mengikuti upacara adatnya atau mewawancarai mungkin kepala adat atau yang dituahkan di sana bertanya tentang upacara tersebut atau mengikuti upacara tersebut? Untuk itu, mewawancarai kepala dusunnya, Bu, atau sesepuhnya. Iya, berarti nggak ikut secara langsung ya? Tapi kalau misalkan memang di sana, waktu observasi ke sana, kemarin untuk kepala dusunnya itu, katanya kalau misalkan nanti memang ada, nanti bisa datang langsung. Cuma kan ini karena kehamilan, kelahiran, pernikahan, dan apalagi kematian. Jadi untuk itu wawancara, Bu. Tapi misalkan nanti memang ada yang sedang melakukan upacara tersebut, itu bisa ikut secara langsung. Begitu, Bu. Ini targetnya penelitiannya berapa lama? Satu bulan? Satu bulan, Bu. Satu bulan, ya. Kalau bisa dalam satu bulan itu, mungkin pasti ada lah kelahiran, pernikahan, entah salah satunya pasti ada ya. Jadi, coba Afi mengikuti secara langsung sehingga data tersebut valid. Artinya datanya original, gitu ya. Dari lapangan langsung Afi mengikuti upacara tersebut. Oke, next. Coba slide yang identifikasi masalah. Afi memang tinggalnya di sana, di Desa Wana. Bukan, Bu. Tinggalnya di Sekampung, tapi memang sama-sama di Lampung Timur. Iya, sama-sama di Lampung Timur. Artinya kalau mau mencari data kan tidak terlalu jauh, ya. Nah, ini identifikasi masalah yang pertama. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan tradisi upacara suku. Suku apa ini? Ini kepotong atau gimana ini kalimatnya? Iya, Bu. Upacara suku Banten maksudnya. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan tradisi upacara suku Banten. Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat dari tumbuhan yang digunakan bla 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 bla. Oke. Yang ketiga, terjadi degradasi budaya pada suku Banten karena beberapa faktor. Nah, kalimat ini jadi menimbulkan banyak pertanyaan nih. Terjadi degradasi budaya. Dari mana Afi tahu kalau di sana terjadi degradasi budaya di desa Wana? Kemarin itu waktu ke sana sempat menanyakan memang suku Banten yang ada di desa Wana tersebut karena sudah tercampur dengan suku Jawa dan suku Lampung Melinting. Jadi untuk upacara-upacara adatnya itu memang sudah tidak sama dengan suku Banten yang ada di daerah asalnya begitu, Bu. Oh, jadi nggak banyak orang yang melakukan upacara adat gitu maksudnya ya? Iya, Bu. Kalaupun Afi masih menduga hal tersebut, kalimatnya dibuat lebih efektif. Mungkin terjadi potensi degradasi budaya. Jadi masih ada potensi gitu loh maksudnya. Bukan menjudge, bukan memberikan judgment bahwa di sana sudah terdegradasi ternyata budayanya gitu. Nanti kamu kena marah sama orang Banten di sana. Kalau kamu bilang degradasi budayanya sudah menurun ya. Kalau misalnya Afi masih bilang itu ada potensi degradasi budaya boleh. Seperti itu ya. Kemudian, saya nggak ngerti kalimat yang keempat ini, apakah ini termasuk masalah atau bukan. Jadi, identifikasi masalah yang keempat adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya degradasi. Degradasi apa? Pada suku Banten yang berada di daerah asal. Maksudnya gimana kalimat ini itu saya nggak ngerti deh. Maksudnya begini Bu, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya potensi degradasi pada suku Banten yang berada di desawana dengan suku Banten yang berada di daerah asal. Bukan dengan bahasanya, dibandingkan dengan suku Banten asli misalnya gitu kalimatnya. Terus kayaknya juga ini kalimatnya kurang efektif kalau dikatakan bahwa ini sebuah masalah ya. Nanti tolong dirumuskan lagi redaksinya supaya lebih baik ya. Kemudian lanjut, slide selanjutnya yang tujuan, V. Tujuan penelitian, V. Mohon maaf Bu, laptopnya mati tiba-tiba. Oh my God. Bisa di-share di sini nggak? Tiba-tiba. 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 disuruh sholat dulu sih ini masih gak azan sambil di charge laptopnya coba bisa di sharing di akun ini terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tujuan penelitian yang pertama Untuk mengetahui upacara ritual Dan prosesnya yang dilakukan oleh masyarakat Suku Banten Untuk mengetahui manfaat tumbuhan yang digunakan Untuk mengetahui faktor-faktor Kenapa tidak ada Untuk mengetahui jenis-jenis Tumbuhan yang digunakan Padahal tadi di rumusan masalah Sepertinya ada Kenapa tidak dimasukkan Kedalam tujuan penelitian Untuk mengetahui jenis tumbuhan Jenis tumbuhannya apa saja yang digunakan Kemudian Ini sih Saran dari saya Bisa tidak kalau misalnya Jenis tumbuhan yang digunakan Pada tiap-tiap upacara Ada tersebut Dilihat status konservasinya Sehingga Untuk kedepannya Bisa dijadikan sebagai saran Untuk Mungkin kalau memang statusnya sudah list concern Mungkin dilestarikan Atau didayakan Seperti itu Ini saran dari saya Nanti silahkan didiskusikan Dengan pemimingnya Untuk diberikan Setelah diidentifikasi Tumbuhannya apa saja yang digunakan pada upacara adat Kemudian Dicari tahu status konservasinya apa Seperti itu Oke Next Ke metode Metode Waktu dan tempat Alat dan bahan Oke next Penentuan sampel Tapi dipercepat ya 15 menit Soalnya saya Membahasnya Pada penelitian ini Dalam penelitian sampel Dapat menggunakan metode snowball sampling Berdasarkan dari rekomendasi Dari Rekomendasi dari Respondensi sebelumnya Oke Resulnya tujuh Observasi wawancara dan dokumentasi Observasinya Sudah dilakukan Kenapa penelitian sudah Dilakukan sebelumnya Sudah Bu Kemudian siapa yang akan diwawancara Untuk yang diwawancara Waktu kesana Itu baru Menemui satu kepala dusun Atau sesepuhnya Namun Dari Bapak Dari beliau Itu Dikasih tahu bahwasannya Nanti bisa ke Lima responden Yang Yang empat itu Sesepuh Atau ketua dusunnya Dan yang satu itu Ke dukun bayinya Bu Jadi ada lima responden Bentuk Bentuk Angketnya Seperti apa Sudah dibuat Afi Sudah Bu Ada di Proposal Ada di proposal Oke Sudah dibuat Kemudian sudah Divalidasi Terlebih dahulu Belum Bu Nah Jenis Angket tersebut Afi Buat sendiri Atau Mengikuti Penelitian Yang relevan Sebelumnya Atau Seperti apa Iya Bu Mengikuti dari Penelitian Yang sebelumnya Namun Untuk Angket tersebut Afi Buat sendiri Oke Ada syarat Responden Tidak Responden Harus Umur Berapa Kemudian Harus Harus Punya Maksudnya Dituakan Di sana Atau Seperti apa Ada Tidak Syaratnya Kalau syaratnya Itu Tidak Afi Tulis Bu Karena Memang Dari Pas Awal Observasi Itu Kata Beliau Tadi Itu Nanti Kemungkinan Besar Ke Sesepumnya Gitu Beliau Itu Siapa Kepala Dusun Yang Ada Di Itu Bu Yang Ada Di Desawana Oke Next slide Coba Oke Next Next Nah Ini Gambaran Tumbuhan Yang Digunakan Ini Maksudnya Gimana Ini Afi Sudah Bertanya Terlebih Dahulu Kemarin Atau Gimana Kemarin Itu Ngobrol Ngobrol Sedikit Masalah Tentang Biasanya Tumbuhan Apa Yang Biasa Digunakan Dan Gambaran Tumbuhannya Digunakan Pasti Ada Bunga Tujuh Rupa Sama Kelapa Terus Pandan Kunyit Itu Oke Saran Saya Sekalian Diidentifikasi Dari Tumbuhan 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 Ini Bagian Mana Yang Digunakan Untuk Upacara Tersebut Misalnya Kalau Mawar Tentu Mahkota Bunganya Misalnya Bunganya Yang Digunakan Atau Misalnya Kelapa Bagian Apa Yang Digunakan Pada Upacara Adat Nah Itu Langsung Diidentifikasi Jadi Nanti Mungkin Tabel Kamu Akan Kompleks Jadi Pada Upacara Kelahiran Tumbuhan Apa Yang Digunakan Bagian Apanya Kemudian Manfaatnya Untuk Apa Seperti Itu Ya Oke Saya Rasa Itu Saja Terima Kasih Untuk Afi Saya Lanjut Next Ke Fitri Fitri Saya Minta Tolong Share Screen Ya Fit Terima Sudah, Bu? Anah, sudah? Sudah ini. Belum, masih screennya Alfie. Fitri pake laptop anti, Bu. Soalnya udah nggak bisa lagi. Iya, iya. Oh iya, udah, udah, udah. Coba keidentifikasi masalah, Fitri. Oke, kurangnya pengetahuan tentang tanaman yang digunakan dalam mengadang tradisional oleh tabib. Ketidaktahuan bagian tanaman yang digunakan dalam pengobatan tradisional oleh tabib di desa Benarsari. Yang tidak tahu itu siapa, Fitri? Masyarakat umum. Biasanya kan salah juga. Iya. Redaksinya tolong diperbaiki ya kalimatnya ya. Ketidaktahuan bagian tanaman itu kayaknya kalimatnya kurang efektif gitu ya. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengetahuan bagaimana cara pengolahan tanaman yang dijadikan obat dalam pengobatan tradisional oleh tabib di desa Benarsari. Oke, tadi saya melanjutkan pertanyaan dari Pak Eko. Emang tabibnya di desa Benarsari ada berapa? Kalau yang menurut informasi cuma ada satu itu, Bu? Cuma ada satu ya? Yang masih aktif? Iya, yang masih aktif mengobatan tradisional oleh? Ya, nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Namanya kita mengobatan tradisional oleh tabib di desa Benarsari. Setengahnya gimana, Bu Suci? Iya, maksudnya kalau cuma satu, ya oke lah ya. Kalau memang... Ini satu, satu, dan lima tahun ke depan juga sudah nggak ada generasi penerusnya. Iya, gitu. Maksudnya kalau tabib berserta anak-anaknya gitu kan, enak tuh ngambil datanya. Ada penerusnya. Anaknya nanti bisa kombinasi sama obat-obat yang tanaman-tanaman yang hype saat ini gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya cuma satu kok kayaknya sudah satu, sepuh pula gitu kan. Nanti dia lebih, ya datanya kurang akurat aja gitu. Mungkin ya. Ditakutkan seperti itu. Tapi ya kalau memang satu itu memang dia pakai obat-obatan tradisional semua dan memang masih memegang teguh pengobatan yang seperti itu, ya boleh lah Fitri ambil datanya ya. Dan saya rasa kalau gitu mah bisa sekalian ditaruh di judul pengobatan tradisional oleh tabib siapa gitu sekalian gitu. Kan cuma satu tabibnya. Kecuali tabibnya ada beberapa bisa mewakilkan paguyuban tabib misalnya di Waikanan gitu. Kayaknya seru gitu. Tapi kalau cuma satu ya oke lah, nggak apa-apa. Mungkin di desa Waikanan ambil beberapa desa, kalau setiap desa punya satu malah datanya lebih baik. Mungkin bisa mewakili kecamatan gitu ya. Di kecamatan ada tiga atau empat desa, malah kayaknya datanya lebih bagus gitu Fit. Saran saya sih seperti itu. Kalau ambil cuma data dari satu orang kayaknya mudah. Dan kalau cuma ada empat orang di satu kecamatan ya tidak terlalu sulit lah. Fitri rumahnya memang di Waikanan ya? Iya, dua kanan. Iya, kan kalau tinggalnya di sana juga lebih enak lah ambil datanya gitu ya Fit ya. Kemudian coba lanjut Fit ke tujuan. Oke, untuk mengetahui tanaman yang digunakan, mengkaji bagian tanaman. Mengkaji itu maksudnya gimana? Mencari tahu ini sebuah bagian tanaman apa yang digunakan sebagai tanaman obat. Oke, mengetahui bagian tanaman digunakan dalam pengobatan. Untuk mengetahui cara pengelolaan tanaman. Ini nanti kamu udah tahu belum konsep jawabannya dari kesimpulan gimana di pertanyaan yang ketiga ini. Untuk mengetahui cara pengelolaan tanaman yang dijadikan obat. Jadi apakah tanaman, kamu harus tahu step by step-nya gitu ya? Iya. Fit ya? Iya. Oke, ini kompleks ya jawabannya berarti Fit. Pertanyaan yang ketiga. Coba metodenya Fit. Metode waktu dan tempat. Snowball sampling juga. Snowball sampling kalau cuma satu orang yang nggak snowball jadinya Fit. Nggak ada yang ditanya lagi. Makanya kalau misalnya kamu dari beberapa desa, bisa bagus datanya. Kalau menurut saya sih gitu. Alat dan bahan, prosedur kecil. Sudah ada angketnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, next. Nah, ini. Analisis data ini, ini dari mana sumbernya Fit? Dari referensi tersebut. Referensi skripsi siapa? Lupa namanya kalau nggak salah. Coba jelaskan kepada saya, itu persen habitus tertentu, itu tuh maksudnya untuk apa? Untuk mengetahui apa sih? Untuk mengetahui tempatnya. Kadang-kadang ada yang bisa didapatkan di tempat yang liar, dan ada yang benar-benar ditanam oleh warga di sekitar gitu. Persen habitus tertentu. Apakah ini rumusnya begini tak kalimatnya Fit? Nggak persentase gitu ya. Persentase habitat tertentu. Spesies habitus tertentu dibagi dengan seluruh jenis. Seluruh spesies gitu ya. Maksudnya gimana sih? Coba kamu jelaskan rumus ini ke saya. Jadi, di sini nanti ada tanaman yang didapatkan dari pekarangan rumah. Dibagi dengan seluruh jenisnya. Oh, jadi misalnya nih kamu, misalnya Habibnya ngambil dari hutan. Gitu ya? Jumlah spesies. Habitus dengan habitat itu beda loh. Oh iya, Habitus itu apa? Fitri nggak menjelaskan ke saya sebuah. Perdu, semak. Habitus itu perawakan pohon, pohon, perdu, semak, cumput. Oke, oke. Fase-fase tumbuhan ya maksudnya ya. Iya, coba si Fitri jelaskan. Fitri. Iya, iya, iya. Saya tahu itu. Jadi coba Fit, di rumus yang pertama ini gimana Fit maksudnya? Misalnya ada tumbuhan apa gitu Fit? Berarti bentuknya gitu ya, Buah? Nah, malah nanya. Nah, kan? Ya kan saya nanya. Semoga lagi tanya balik. Coba gimana, coba. Saya penasaran sih. Saya memang, saya konfirmasi ya. Saya bukannya ngetes, saya memang nggak tahu. Ini maksudnya gimana? Persentase Habitus itu seperti apa gitu loh. Kalau yang kedua, oke lah. Persen bagian yang digunakan. Bagian tertentu dari suatu tanaman dibagi dengan seluruh bagian yang digunakan. Nah, itu juga satuannya apa gitu loh. Persen ya, oke. Persen. Persen suku yang digunakan. Oke, yang pertama deh yang jadi pertanyaan tuh. Persentase Habitus tertentu. Nah, nanti kalau udah tahu, tak tahu ke saya ya, Fit. Maksudnya apa nih? Nanti tolong jelasin ke saya setelah ini ya. Cari tahu dulu. Maksudnya apa nih di rombos pertama ya. Oke. Saya rasa juga fitur itu alangkah baiknya juga seperti saran yang saya berikan ke Afi tadi untuk memberikan status konservasi dari tumbuhan-tumbuhan yang digunakan tersebut. Sehingga nanti usaha upaya pelestarian, upaya konservasi untuk tumbuhan-tumbuhan tersebut juga lebih akurat gitu kalau kita sudah tahu harus konservasinya. Saya rasa itu saja Pak Eko dan Afi dan Fitri benar-benar penelitiannya lancar sampai air. Saya irin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suciwalan Pawestri MSI atas saran masukannya untuk perbaikan risetnya Afi dan Fitri. Kalau untuk Afi ini memang saya lihat beberapa bimbingan Bu Asih, Bu Ovi pernah melakukan itu. Tapi untuk adat-adat misalnya Bali, Sunda, jadi nggak akan terlalu kesulitan. Kalau untuk Fitri juga rasanya pernah etnobotani oleh pengobatan tradisional di satu tempat di Lampung. Saya juga pernah mereview tentang hal ini dosen IIN Mitru juga. Dan menarik itu menurut saya. Karena urusannya kepada masa depan tumbuhan dan masa depan dari pelaku praktisi kegiatan pengobatan seperti Tabib yang mulai langka ini. Baik, kini kita beralih kepada pembahas pendamping. Saya undang Ibu Dwi Jowati Asisaputri MSI untuk memberikan saran masukannya kepada kedua mahasiswa selama kurang lebih dua kali sepuluh menit, Bu. Ambil masak suri, Bu. Weh, sakit. Ini panas badan saya. Aduh. Aduh. Semoga lakasnya, Bu. Minum susu beruang ini, kayaknya. Tadi pagi kok nggak enak. Kok siang-siang demam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat ya, Afi, sama Fitri. Bisa seminar. Kapan bayar SPP? Kenapa, Bu? Memang kenapa, Bu? Masalahnya, anak saya sudah ngaba-aba. Mi, bayar UKT katanya. Januari, Mi. Januari, tadi. Minggu depan sudah bayar UKT? Tanggal 13, Bu. Di Ketera minggu depan, hari Senin. Hari Senin, dua minggu waktunya. Tanggal berapa? 25 atau 26, gitu. Ya, Afi, yang kamu temui pada saat kemarin prapenelitian itu kepala dusun. Kepala dusun itu sama dengan kepala desa, nggak? Beda, Bu. Beda. Memang nanti sasaran kamu ada berapa dusun untuk penelitian? Untuk... Itunya belum tahu, Bu. Cuma kemarin itu, memang dari beliau, dikasih tahu bahwasannya, kan kalau di desa Wana itu kan tempatnya itu sendiri-sendiri, gitu, Bu. Misal di blok A itu suku Jawa semua. Terus untuk di blok B itu tampung melinting semua. Dan untuk blok C, misal suku Banten semua. Nah, seperti itu, Bu. Untuk luasnya, itu belum tahu. Tapi sudah dikasih tahu bahwasannya nanti bisa ke sesepuk yang lain, gitu. Oke, secara administratif, desa itu dibagi menjadi dusun-dusun atau blok-blok? Dusun, Bu. Dusun. Itu dusun. Penamaan dusunnya gitu. Dusun apa, dusun apa, atau dusun pakai nomor? Atau pakai A, atau pakai 1, dusun 1, dusun 2? Atau pakai nama? Untuk penamaan... Dusun, bukan desa, ya? Dusun. Kayak mana penamaan dusunnya? Belum menanyakan sampai penamaan dusun, Bu. Cuma di desa Wana itu, memang desa yang paling luas di satu kecamatan melinting itu. Oke, enggak apa-apa. Di kecamatan melinting itu yang ada suku Banten ada berapa desa? Cuma satu desa saja, Bu. Di desa Wana. Oke, di desa Wana saja, ya. Kemudian, nanti diinformasikan yang jelas, ya. Jadi, warga itu ada di dusun berapa, jumlah kakaknya ada berapa, luas wilayahnya ada berapa, kebiasaan masyarakatnya bagaimana, terutama yang berkaitan dengan penelitian yang kamu lakukan, dengan mungkin tradisi upacara ketika ada seorang-seseorang yang melalui kamilan, kemudian dilanjutkan ketika melahirkan. Kalau saya melahirkan dong, habis melahirkan, akikohnya saja, pesen nasi kota sama tukang akikoh, abis itu dianterin ke Panti Asuhan. Selesai. Dan tidak ada flora-flora yang terlibat. Gak tahu. Ada flora tergantung dengan misalnya, buatlah amat. Kalau gak dianterin ke pondok pesantren, dianterin ke Panti Asuhan. Selesai. Tetangga kiri-kanan paling kebagian lima atau enam rumah saja. Sudah. Mohren pot. Itu potensi terkikis yang tadi dibahas. Nah, iya itu agak-agaknya itu. Jadi gak kena tetangga, yang buatin nuasa ya. Ya, karena sekarang ya, ya begitu saya juga begitu, adik saya juga begitu ya. Yang jelas kita mau repot. Ribet ah, capek habis melahirkan itu. Eranya berubah eranya. Oke. Kemudian, Pak tadi yang ditanya Bu Suci tadi ya. Potensi bagian mananya, kemudian dia melambangkan apa saja dalam, kan ada filosofinya ya. Setiap bagian dari tumbuhan yang digunakan itu tentu melambangkan sesuatu yang mungkin penting. Jadi mungkin dari beberapa bagian, oh ada bunga tujuh rupa. Itu mungkin ada yang harus ada. Oh, kalaupun gak ada ini, pokoknya harus ada. Kemanapun harus dicari. Kemudian mungkin ada bunga yang kehadirannya boleh digantikan. Oh, kalau mawar tidak boleh. Tidak, pokoknya harus ada mawar. Oh, kalau bu Genville itu, ya boleh aja diganti dengan bunga yang lain. Itu misalnya, oh boleh pakai kembang, kenikir-kenikir kayak ayam itu. Atau juga pakai bunga yang lainnya. Kan sekarang juga, atau pakai pelantana camara, kalau mungkin. Kan bunganya pericil-pericil banyak, gampang tuh dipretelin. Dan aglonema. Aglonema gak ada bunganya, daunnya dicacah-cacah. Iya, daunnya. Daun dicacah ya. Nangis ya orang. Atau kembang jambu mungkin kan. Ya. Kemudian, apa lagi ya? Oh ya, status-status tumbuhan itu. Ibu Suci, yang dimasuk status itu, apakah dia terancam itu? Kita rumit IUCN gitu? Iya, menurut saya itu, Mas. Status konservasi. Status konservasi berarti menurut IUCN itu? IUCN ya, Bu. Iya, menurut IUCN, Bu. Oke, jadi kamu harus tahu apa itu IUCN, kemudian IUCN itu nanti dikelompokkan menjadi dua. Ada yang hewan, ada yang tumbuhan. Kan ya, kemudian status konservasinya bagaimana kalau dia terancam, oh, kalau hewan itu kalau jumlahnya harimau Sumatera jumlahnya tinggal 450 ekor, dia terancam. Oh, kalau terancam itu gimana? Gak boleh dipelihara, boleh ditangkarkan, tidak boleh ditangkap. Begitu misalnya ya. Iya, seperti itu. Status konservasi dalam IUCN, jadi kamu harus cari IUCN yang tentang tumbuhan. Oh, kalau saya ingatnya cuma gak banyak tumbuhan yang, kalau di Riau banyak tumbuhan yang harus dilindungi, terutama tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di lahan gambut Sumatera itu, banyak sekali jenis yang tidak boleh ditebang lagi, boleh diusahakan, tetapi dengan inzin tertentu, itu banyak, cukup banyak. karena beberapa pohon di tanah gambut itu lumayan ada yang berbunganya tujuh tahun sekali. Dan sampai terakhir saya yang bimbing mahasiswa itu di kultur jaringan belum bisa, karena untuk tumbuhan kayu itu kadang-kadang rada unik. Media yang digunakan itu gak juga cocok-cocok. Dia belum berhasil untuk membudidayakan. Dia misalnya membentuk kalus, tetapi gak membentuk akar, gak membentuk tunas. Jadi tingkat keberhasilannya belum ada waktu itu beberapa jenis. Terus, ya itu tadi yang dikatakan Bu Suci untuk yang upacara-upacara adat begitu, mungkin harus ada generasi selanjutnya yang harus tahu mungkin ya. Oh, kalau ini maksudnya ini, maksudnya ini dibatuhkan hanya yang tua-tua. Kalau yang tua banget ditanyain, kemudian yang muda juga gak kamu tanyain. Ternyata ditanyain gak tahu. Nah, itu terancam pun lah itu. Budayanya tapi bukan tumbuhannya. Oke, Fitri sekarang ke Fitri. Iya, Bu. Fitri, tadi beberapa kalimat kalimat yang ada di identifikasi masalah tadi yang memang rada kurang itu ya, kurang pas dibaca. Artinya, kalimatnya kurang efektif. Penempatan predikat, subjek, dan lain-lain, kata keterangan, dan lain-lain, mungkin harus diperbagi. Nah, yang tadi Ibu mau tanya, Habitus itu apa? Bentuk tumbuhannya, Bu. Oke, di rumus kamu yang pertama itu tadi, kayak mana cara menghitungnya? Misalnya, coba kamu kasih contoh. Kalau yang pertama kan, tanaman kan ada yang berbentuk perdua atau pencet semak. Nah, nanti kalau yang dibagi sama yang semua jenisnya. Apa? Dibagi dengan jumlah spesies kan itu? Bu Asi, saya mau tanya. Iya. Apa satu spesies tanaman yang berbagai Habitusnya dipakai semua misalnya? Apa contohnya? Habitus itu ya cuma satu loh, Pak. Satu jenis Habitusnya satulah. Ya, makanya misalnya saya pikir pisang, misalnya kan. Pisang. Pisang itu herba? Iya. Herna. Herna gak sih? Herna itu semak. Nah. Herba dia. Maksud saya, misalnya gini, Bu. Ada spesies itu Habitusnya pohon gitu. Tapi nanti dia yang tunas apakah itu dianggap Habitus lain dari spesies yang sama atau bagaimana maksudnya ini? Rumus ini. Ya, Habitus itu Habitus spesiesnya, Pak. Satu-satu saja berarti? Ya, iya. Jadi, misalnya ada pohon kelapa nih. Pohon kelapa itu Habitusnya pohon. Walaupun yang dipakai daunnya ya Habitusnya pohon. Oke, oke, oke. Kalau yang daun, buah, dan sebagainya itu bagian-bagian gak dia? Bagian. Itu organ dari tanaman. Oke, oke. Setiap spesies hanya punya satu Habitus. Kalau dia masih anak-anak, dia bulakan berarti dia semak. Dia misalnya masih sapling, ya bukan berarti dia semak. Tapi kan dia pohon kecil. Misalnya ada apa, pohon kelapa kecil. Mahoni. Tunas kelapa. Mahoni. Tingginya masih 5 meter, bukan berarti dia semak. Yang bilang dia semak, berarti dia tidak paham. Waktu identifikasinya itu tidak berhasil berarti. Karena sebenarnya identifikasi itu harus lengkap. Kalau sebenarnya kalau mau identifikasi tumbuhan itu harus lengkap. Kalau akar tidak masalah lah. Karena pada umumnya kalau monokotil ya begitu, kalau dikotil ya begitu. Tapi mestinya ada bunganya, ada buahnya. Sehingga apalagi kalau spesies yang belum sama sekali belum dikenal, kalau gak ada bunganya rasanya akan begitu sulit. Karena sampai sekarang kan kunci identifikasi, kunci pengklasifikasi dan tumbuhan itu masih sebagian besar masih menggunakan organisasi produksi. Mulai dari tingkat kelas, family, itu bukan daunya. Karena dalam satu family itu ada yang daunya majemuk, ada yang daunya tunggal. tetapi kalau bunganya, walaupun ada bunga bungal dan ada bunga majemuk, tapi biasanya entah itu mahkota bunganya, entah itu jumlah bedang saringnya, itu punya kehasan dalam setiap family. Jadi kunci identifikasi sampai sekarang juga kalau untuk tumbuhan itu masih didominasi oleh bunga, terutama sampai tingkat family setidaknya dari kelas. Kelas saja menggunakan biji. Makanya kelas itu dipisahkan menjadi dikotil dan monokotil itu. Itu kan berdasarkan karakter biji. Bukan berdasarkan karakter buah, tapi karakter biji. Kemudian bunga. Biasanya kalau ketiga family itu yang digunakan adalah karakter bunga. Mirtase. Semua bunga mirtase khasnya begitu. Saya itu paling ngapal saja sama tanemannya. Oh ini familynya Mirtase, kalau yang lainnya ngapal. Atau monokotil kalau tidak ada buahnya, buahnya kan tidak bisa diambil. Oh kalau namanya bunga monokotil itu pasti bunganya kelipatan tiga. Walaupun kelopaknya buahnya, pasti dia kelipatan tiga. Kan bisa diambil, bisa dihitung kelipatannya. Mahkota dan kelopaknya itu pasti kelipatan tiga. Kalau dikotil kelipatan empat atau kelipatan lima. Itu adalah karakter, karakter kunci dalam klasifikasi tumbuhan. Jadi paham ya, apa itu habitus? Kamu harus tahu ada berapa macam habitus. Kemudian, kalau mentang-mentang kecil terus bukan yang pohon kamu jadikan semak. Jadi kalau kamu harus baca referensi yang mendalam, apa saja habitus yang dimiliki oleh tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengobatan itu. Kemudian kamu, itu di berapa desa? Penelitiannya. Satu desa. Satu desa. Satu desa itu berapa dusun? Kurang tahu, Bu. Kalau itu, saya minta kalau di dusun. Itu tadi respodanya berapa orang? Satu, Bu. Soalnya masih aktif dupa praktik pengobatan tradisional, cuma itu saja. Oke, nanti kalau misalnya satu desa, kamu penelitian di satu desa atau di dua desa yang masih memanfaatkan, yang masih menggunakan pengobatan tradisional, kalau mungkin dikembangkan ya, jadi yang ditanya bukan hanya satu orang, kemudian dari beberapa generasi, masih tahu enggak sih kalau anak-anak muda yang dewasa lah, jangan yang remaja ya, bukan yang mungkin di atas 25 tahun atau di atas 20 antara 20 sampai 40 tahun, kemudian 40 tahun ke atas gitu. Ada enggak perbedaan persepsi mereka atau pengetahuan mereka terhadap pengobatan tradisional dan pemanfaatan obat, tanaman obat terutama yang ada di sekeliling mereka biasanya ya, di sekeliling mereka untuk memanfaatkannya. karena misalnya nih, orang Jawa itu kan andalannya itu empon-pon. Orang Melayu tidak. Orang Melayu itu pengobatannya lebih beraneka ragam, pengobatan tradisional, pengetahuan masyarakat umumnya juga menurut saya lebih luas ketimbang orang Jawa. Kalau orang Jawa itu tahunya cuma jahe, kunyit, banyaknya tahu itu ya, oh sakit maaf pakai kunyit, pakai jahe, gitu kan. jarang mereka yang tahu tanaman ber, ada juga yang tahu tapi jarang. Tapi kalau orang Sumatera, orang Lampung itu mertua saya itu banyak benar koleksi tanaman obatnya. Pengetahuan tanaman obatnya tapi koleksi tanamannya juga nggak ada lagi. Tapi beliau juga cukup banyak tahu bahwa tanaman ini untuk obat ini, tanaman ini untuk obat ini. Sampai daun lantana camara itu ternyata bisa digunakan. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan orang Lampung pesisir, ternyata pucu lantana camara itu bisa digunakan untuk yang bengkak-bengkak itu. Kalau bisulan itu juga biar apa, ngenyut-ngenyutnya itu berkurang itu ternyata ditumbuhin lantana lantana camara yang muda itu. Saya juga belum tahu itu. Karena di belakang rumah saya, di metro saya itu juga banyak tapi perasaan bapak saya, mbah saya juga nggak pernah memanfaatkan itu. Jadi artinya banyak potensi yang bisa digali dari pengertaan masyarakat. Mungkin tidak harus paraji, tidak harus orang yang biasa dimintain tolongnya, mungkin orang yang biasa pun mungkin juga tahu tentang pemanfaatan tumbuhan untuk pengobatan secara tradisional. Begitu saja Pak Eko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu Lidawati Asi, Saputri MSI atas saran masukan untuk perbaikan proposalnya Afi dan Fitri sebelum ke lapangan. Selanjutnya, saya undang Ibu Ovi Prastia Winandari MSI selaku pembahas pendamping 2 untuk memberikan saran masukan terhadap proposal ini selama kurang lebih 2x10 menit. Orang-orang bu. Baik, terima kasih Pak. Warahmat Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Afi. Selamat, Afi dan Fitri. Akhirnya hari ini seminar proposal. Afi dan Fitri tadi sudah banyak masukan dan saran untuk penelitian Afi dan Fitri oleh penguji pembahas utama juga pembahas pendamping 1 juga ketua. Jadi, tidak banyak dari Ibu. Mungkin yang perlu Ibu ingatkan adalah tulisan Afi dan Fitri itu silakan diikuti panduan terbaru. Jadi, panduan terbaru yang sudah disahkan yang itu yang memang sudah resmi untuk digunakan. Jadi, diperbaiki lagi sesuai dengan panduan yang baru. Untuk Afi, Ibu itu ingat melinting, desa melinting. Itu desa ya kalau di tempat Afi ya? Iya, Ibu desa. Ini kecamatan. Iya, desa ya. Kecamatan melinting. Oh, kecamatan. Kecamatan. Kalau di Bantennya asli, itu memang ada melinting juga. Tapi, Ibu lupa, di sana itu kabupaten atau kecamatan. Jadi, memang benar-benar ada juga melinting yang aslinya. Jadi, nanti coba dicek juga suku Banten yang di melinting tempat Afi ini mau penelitian. Apakah memang dari melinting asli di Bantennya ataukah dari daerah Banten saja tapi Banten yang lain bukan melinting. Karena memang sebenarnya di sana memang asli memang asli melintingnya memang ada daerah melinting. Jadi, nanti dipastikan lagi ya, Fia. Dicek lagi. Jadi, kalau nanti memang benar-benar mereka dari melinting asli nanti bisa membandingkan. Karena memang ada daerah di sana dan memang sudah lebih jelas bagaimana budaya Banten di Malinting yang aslinya di daerah Bantennya. Jadi, nanti dipastikan lagi. Kemudian sesuai saran Bu Suci tadi silakan nanti dicek status tanamannya dalam IUCN memastikan bahwa tanaman itu haruskah di apakah masuk ke dalam tanaman yang memang harus dilindungi atau tidak. Kemudian ke Fitri nih. Fitri waktu kita bimbingan itu juga Ibu sempat menanyakan terkait responden yang hanya cuma satu orang tabib saja ya kan ya. Masih ingat ya Fitri ya. Waktu itu kenapa ya kok Ibu izinin? Yaudah lah gitu. Yaudah lah itu kenapa ya Fitri ya. Nggak ingat jadinya juga. Karena dia sudah banyak sama pasiennya dan dia masih aktif pengobatan tradisional. Masih apa? Masih aktif pengobatan tradisional. jadi masih menggunakan ramuan-ramuannya itu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau nggak salah itu Fitri ini ingin mengetahui tanaman-tanaman apa saja yang digunakan untuk pengobatan-pengobatan penyakit dari tabib ini gitu ya. Si tabib ini. Dan itu tuh setiap ramuan-ramuan yang dibuatnya itu biasanya selalu manjur gitu lah ya bahasanya untuk pasien-pasiennya. Bahkan pasien-pasiennya itu dari mana-mana gitu ya. Daerah-daerah yang jauh-jauh dan itu datangnya ke tabib ini gitu ya. Iya, Fi ya. Iya, nah kemudian ingin mencari informasi tanaman apa saja yang digunakan dan manfaatnya untuk apa. makanya Fi ini cuma satu responden saja yang dijadikan arah sumber gitu ya. Iya, enggak sih. Kayak gitu enggak ya Fi waktu itu ya. Iya, tapi itu masukan waktu itu juga sempat ibu. Kayaknya kalau cuma satu itu pertanyakan kalau cuma satu saja. Nanti seminar dulu nanti siapa tahu memasukkannya apakah diizinkan untuk lanjut dengan satu responden ataukah memang masukkannya harus beberapa responden kan gitu. Artinya memang benar bisa lebih dari satu responden gitu untuk menguatkan sebenarnya. Ya, menguatkan. Tapi kalau toh memang ada apa ya ada yang memang informasi itu itu bisa Afi Afi peroleh dari satu sumber gitu ya, satu sumber dan kemudian justru dengan sumber-sumber yang lain itu akan apa ya, berbeda, ya pasti berbeda karena setiap tabib itu memiliki cara membuat ramuan itu berbeda-beda dengan tanaman juga yang berbeda-beda. Itu bisa Afi gunakan sebagai klasifikasi gitu ya, bisa sebagai tambahan data kalau toh memang satu yang sebagai sumber utama maka sumber-sumber yang lain juga bisa digunakan sebagai sumber sekundernya gitu ya, kan data pen Afi eh, Fitri jadi salah Fitri Afi aja karena namanya yang di depan laptop ini cuma Afi aja baik begitu sepertinya cukup dari ibu semangat untuk penelitian semoga dimudahkan dilancarkan dan semoga segera mengolah data dan bisa segera menakosah amin amin tetap semangat saya cukupkan Pak Ketua dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya kembalikan kepada Ketua Sidang Terima kasih Ibu Ovi Prasetya Winan dari MSI saran masukan untuk perbaikan riset kedua mahasiswa Ibu Ovi hari ini setidaknya bertugas membahas tiga membimbing dua ya habis suaranya iya betul dan Ibu Susi membimbing tujuh membahas dua sembilan iya kembalikannya itu semua bimbingan saya dibahas Ibu Suci keluar dan bimbingan saya baik terima kasih kepada seluruh tim Bu Asi Bu Suci Bu Ovi Bu Auliano Selamat Selamat untuk Afi dan Fitri Selamat mempersiapkan diri untuk penelitian kelapangan tidak harus berlama-lama dan kembali lagi ke sidang Munakwasa untuk selanjutnya Mari kita akhiri bersama seminar ini dengan melafaz Hamdalah Alhamdulillah Alamin saya tutup bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih semuanya semangat Afi dan Fitri izin left ya Terima kasih